Al-Fatihah Assalamu ala rasulillahi amma ba'adu Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Hal Ustaz Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi Yang insya Allah akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan Bersama narasumber kita, Ustaz Roshid Insya Allah yang nanti akan menjawab 3 pertanyaan tersebut Dan semoga menjadi wawasan baru untuk kita Ataupun meroja'ah untuk kita bagi yang sudah tahu Untuk memperdalam ilmu agama kita Dan tetap istiqomah dengan keimanan kita Ya, sebelum saya bacakan pertanyaan yang pertama Saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk teman-teman Apa kabarnya semuanya? Apa kabar semuanya sahabat keluarga muslim? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Apabila antum lagi kurang sehat hari ini Semoga diberikan kesegaran kembali Kesehatan kembali Untuk bisa melanjutkan aktivitas Sehari-hari Nah, gitu ya Sebelum itu Saya ingin mengingatkan juga untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Apabila antum semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung ya Oke Ini di pertanyaan pertama cukup menarik Dan ini sepertinya banyak yang belum tahu Menarik ini, menarik Benar-benar menarik Mari kita hubungi langsung Ustaz Prashid Ya, halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ya, Ustaz Apa saja adab-adab Yang harus dilakukan sebelum malam pertama Bersama istri Mohon penyerahnya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Apa saja adab-adab Yang dilakukan oleh seorang suami Kepada istrinya di malam pertama Ya, tentu ada beberapa adab ya Yang bisa dilakukan Ataupun yang harus dilakukan oleh seorang suami Ya, sebelum ataupun ketika berada di malam pertama Sekiranya istilah malam pertama Istilah yang lazim yang dilakukan Disebutkan orang ketika Awal pernikahan itu memang Adab yang pertama adalah ketika Memasuki malam pertama itu Yang harus dilakukan Adalah mendoakan isteri Dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya Dikatakan bahwa Doa yang sangat dianjurkan adalah Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW Allahumma inni as'aluka khairaha Wa khaira ma'jabal ta'alih Wa'udzubika misyariha wa syarima jabal ta'alih Jadi, seorang suami itu Memegang ubun-ubun istrinya Dan mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka Ya Allah aku minwohon kepadamu Khairaha kebaikan yang ada pada dirinya Wa khaira ma'jabal ta'alih Dan kebaikan yang engkau Buatkan menjadi tabiat baginya Kemudian Wa'udzubika misyariha Dan aku berhidung kepadamu Ya Allah dari keburukannya Kejahatannya Wa syarima jabal ta'alih Dan keburukan yang engkau Yang engkau Buatkan sebagai wataknya Jadi disini Artinya doa ya Pertama doa Dipegang ubun-ubun istrinya Dan mengucapkan doa tadi itu Allahumma inni as'aluka khairaha Wa khaira ma'jabal ta'alih Wa khaira ma'jabal ta'alih Ini yang pertama adabnya Memucapkan doa Adab yang kedua yang harus dilakukan Adalah melakukan Solat dua rakaat Ini sebagaimana disebutkan dalam Musannab Abdur Razak Dan juga Dalam Musannab Ibnu Abi Shaibah Bahwa sebagian salaf Sebagian sahabat melakukan Hal ini Yaitu solat dua rakaat Seorang suami Yang menjadi imamnya Dan istri menjadi makmumnya Solat dua rakaat Di malam pertama tersebut Tentu yang ketiga Adalah Melakukan Yang kita sebut dengan Mencumpui istrinya Atau berperserahan dengan istrinya Dengan cara-cara yang ma'ruf Kemudian yang keempat adalah Mengucapkan doa Sebelum melakukan hubungan intim Hubungan sebagai seorang Suami dan istri Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari Rasulullah SAW Mengatakan doa Mengucapkan doa Allahumma jadibna syaitana Wajadnib syaitana Ma rozakutana Ya wahai Rabb kami Jauhkanlah syaitan dari kami Dan jauhkanlah syaitan Dari anak yang Kurezikikan kepada kami Dari apa yang Kurezikikan kepada kami Itu berupa anak Jadi Ini adalah adab-adab Yang semestinya Dan seharusnya Dilakukan oleh Suami dan istri Ketika memasuki Malam pertama Jadi tidak langsung Apa namanya ini Melakukan hal-hal yang Sebenarnya boleh Ini terus sudah dibenarkan Tapi kita sebagai seorang Muslim dan muslimah Punya adab Punya tata kerama Yang semestinya kita lakukan Agar rumah tangga kita Menjadi rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah Wallahu ta'ala Ya syikr Jazakallah Khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah sekali ya Teman-teman ya Nah ini Mungkin gak banyak Yang tahu ternyata Sebelum malam pertama Bersama istri Ya buat yang Baru menikah Atau nanti Mau nikah Ya ini bekal yang cukup Bagus ya Jadi itu ternyata Ada adab-adabnya Yang baik ya Dan kita harus Melakukannya memang Dengan cara yang ma'ruf Yang pertama itu Tadi disampaikan Ustaz Roshid itu Kita mendoakan Istri kita Sambil memegang Ubun-ubunnya Kita doakan Istri kita itu Yang baik-baik lah Kita doakan yang baik Kita Mudah-mudahan dia Bisa menjadi Istri yang soleha Kita doakan yang terbaik lah Pokoknya Ya kemudian yang kedua Tadi Dianjurkan untuk Sholat sunnah Dua rokaat Berjamaah Yang laki-laki Sebagai imam Jangan kebalik Jangan kebalik Jangan istrinya Disuruh jadi imam Nah ini berjamaah Dua rokaat Sholat sunnah Seperti itu teman-teman Kemudian yang ketiga Kita Apa ya Istilahnya Melakukan dengan cara yang Maaf ya Dengan cara yang baik Dengan cara yang baik Enggak Jangan kasar Maksudnya Ya lemah-lembut lah Lembut Kita bagaimana Kita memperlakukan Istri kita Kemudian yang terakhir Kita Berdoa Sebelum melakukan Hubungan suami istri Seperti itu ya Doanya tadi Sudah disampaikan oleh Sir Roshid Nah itu Harus hafal mati Kayaknya Karena Kan gak sekali ya Bisa berkali-kali Jadi memang harus dihafal Ya Semoga terjawab ya Buat sahabat muslim Tadi doanya sudah disampaikan oleh Sir Roshid Ya Agar kita Agar apabila nanti Ketika berumahan situ Istri kita kemudian mengandung Anak kita Tidak ada Gudaan syaitan di dalamnya Atau tidak diganggu oleh Jin dan syaitan di dalamnya Seperti itu teman-teman Semoga terjawab ya Buat sahabat yang bertanya Sahabat iklan muslim Nanti akan kita lanjutkan kembali Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Bagaimana pandangan Islam Terkait operasi kecantikan Dan memperindah Anggota tubuh Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Roshid Terkait Adab ya Adab malam pertama Bersama istri Nah Adabnya sangat bagus-bagus sekali ya Teman-teman ya Ini jadi Pentingnya ilmu sebelum menikah itu ada Jangan nanti kita belum ada ilmunya Kita main gas terus Kan Ini gak baik Dan berpotensi Anak-anak kita nanti Diganggu oleh syaitan atau jin Seperti itu ya Gak ada keberkahan Dalamnya Oke Nah di pertanyaan kedua ini Nah ini sering nih Juga nih Bagi Kebanyakan sih Kalau tidak Bukan menghakimi ya Cuman kalau saya lihat Banyakan nih di Kalangan artis Banyak melakukan ini Ya Nanti akan saya bacakan Sebelum itu Saya ingin mengajak dulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus Mengedara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822-6706-4546 Apabila antum semuanya Meliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggaman Silahkan tanyakan langsung ya Nah ini di pertanyaan kedua Kita hubungi kembali Ustaz Rashid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz Bagaimana pandangan Islam Mempercantik Ada orang yang operasi bibir sumbing Operasi bibir sumbing Atau ada gigi yang mungkin tumbuhnya tidak baik Sehingga harus dipotong atau diratakan gitu kan Atau ada jari yang barangkali tumbuh lalu mungkin itu menyakiti Dan lain sebagainya Maka dalam perkara-perkara seperti ini Ini tajemilnya Mempercantiknya Dalam artian Menghilangkan kemudaratan Atau hal yang menyakiti si yang punya Dan ini tidak tercelah Dan ini boleh dilakukan Banyak-banyak orang yang Sumbing lalu sulit barangkali juga bernapas Makan dan lain sebagainya Maka ini tidak mengapa dilakukan operasi Tidak mengapa dilakukan operasi Atau yang lain-lain Yang dianggap menyakiti Ataupun mengganggu gitu kan Maka ini tidak mengapa Kemudian yang kedua Adalah Atajmil Li Litajmil ma'adahu Yaitu Operasi kecantikan Yang memang tujuannya adalah untuk kecantikan juga Itu tadi Untuk memperindah tubuh Bahkan Mungkin ada yang Operasi wajah Mungkin karena wajahnya Menurut dia tidak ganteng Atau tidak cantik Sehingga melakukan operasi Ini tidak dibenarkan Kenapa? Karena tidak ada aib kan Tidak ada gangguan Kalau wajah jelek aja Kalau orang mencaci Apa kan itu Itu dosa mereka gitu kan Kecuali memang Merasa sakit dia Dalam pengertian secara fisik gitu kan Tapi kalau orang hanya mengejek Itu tidak ada masalah Sabar saja gitu Tidak ada masalah Tapi kalau Memang tadi ada penyakit Yang mengganggu itu Itu tidak mengapa Tapi kalau tujuannya yang kedua ini Yang tidak dibenarkan Yaitu apa? Memang tujuannya untuk mempercantik Dia sudah cantik Tapi dipercantik lagi Seperti tadi Operasi plastik Kemudian mengikir gigi Mengkikir ya Ini tidak dibenarkan hal seperti ini Karena tujuannya bukan untuk Menghilangkan aib Ataupun menghilangkan penyakit Karena dia lebih Tujuannya adalah Untuk mempercantik diri Dan ini tidak dibenarkan Ini dijauhi hal seperti ini Operasi plastik Operasi inilah Operasi itulah Ini tidak dibenarkan Kenapa? Karena ini merubah ciptaan Allah SWT Makanya kita berhati-hati Meskipun kita barangkali Memiliki banyak uang Memiliki banyak biaya Untuk melakukan Apa yang kita inginkan Ingat dan hati-hati Kita ini sebagai hamba Allah Diatur Ada perkara-perkara Yang tidak boleh kita lakukan Meskipun kita punya kemampuan Karena kita inilah Sebagai hamba Allah Yang wajib kita mengabdi Dan taat kepada Allah SWT Iya syukur Jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah ya Teman-teman Tadi dengar sendiri ya Bahwa ternyata Ada operasi yang dibolehkan Ada yang tidak boleh Ya Kalau Yang dioperasi itu Untuk memperbaiki aib Itu boleh Contohnya misalkan Tadi Bibir sumbing ya Ini operasi yang memang Harus dilakukan Kenapa? Kebanyakan Seperti yang disampaikan tadi Bibir sumbing itu bisa Buat kita sulit nafas Sulit makan Nah ini memang harus operasi Karena itu aib Dan menyulitkan kita Ya Namun Operasi yang tidak Boleh dilakukan adalah Memperindah diri Yang awalnya itu memang Tidak ada aibnya Misalkan nih Makanya tadi saya bilang Bayangkan artis Artis itu kan udah Banyakan Emang good looking ya Tapi mereka dengan Tapi saya tidak bilang Semua artis ya Ada beberapa artis Yang melakukan operasi Kecantikan Atau operasi plastik Agar hidungnya lebih mancung Padahal hidungnya sebelumnya Baik-baik aja gitu Ini gak boleh Kemudian Pipinya Dibuat tirus Segala macem Ini hal yang tidak boleh Yang diharamkan oleh Allah SWT Tidak boleh teman-teman Ya semoga yang Semoga artis yang melakukan Nonton ini ya Jadi Untuk segera bertobat Ya Dan tidak melakukan hal Itu lagi Operasi-operasi Kecantikan yang Tujuannya Bukan untuk Menghilangkan aib Tadi Berbeda Apabila dengan yang Kasusnya Bibir sumbing tadi ya Ya semoga tercerahkan Buat sahabat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Masih bersama Ustaz Rasyid Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apa yang dimaksud Dengan Istiqomah Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Ya Tadi Sudah kita bahas Sama-sama bersama Ustaz Rasyid Yang pertama Terkait Adab Suami istri Kemudian yang kedua Tadi terkait Operasi kecantikan Ada yang dibolehkan Ada yang gak boleh Nah teman-teman harus Perhatikan dulu Urgensinya Atau keperluannya Sebelum melakukan Operasi tersebut Nah di pertanyaan ketiga ini Nah ini mungkin yang Sulit sekali kita gapai Sebagai manusia ya Memang kita manusia biasa Namun Ada juga Tadi nasihat-nasihat ya Namun sebelum itu Saya ingin mengajak lagi Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah Uman Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 Apabila antun Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudir panagama Silahkan tanyakan langsung Ya Kita akan hubungi Kembali Ustaz Rasyid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apa yang dimaksud dengan Istiqamah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Wa Barakulah Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Asuhabihi Ajma'in Yang dimaksud dengan Istiqamah Tentu Secara bahasa Istiqamah Artinya adalah Tolabul Qiyam Istiqamah artinya Tolabul Qiyam Yaitu Meminta untuk Ditegakkan Meminta untuk Lurus Begitu Sementara Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Dalam kitab Nya Jamil Ulum Wal-Hikab Mengatakan bahwa Istiqamah itu Adalah Tegak lurus Di atas agama ini Agama Islam Tidak belok kanan Dan tidak belok kiri Mengamalkan agama Dengan sebaik-baiknya Secara zohir Dan secara batin Semua agama Perintah agama Dia amalkan Dengan sebaik-baiknya Secara zohir dan batin Plus Dia meninggalkan Seluruh larangan Seluruh apa yang Tidak dibenarkan Dalam agama ini Itu orang yang istiqamah Orang istiqamah itu Adalah orang yang Senantiasa menjalankan Ketaatan kepada Allah Kapan dan Dimanapun Jadi Lintas waktu Lintas tempat Ada orang Kadang-kadang Bertakwanya Ketika dia dalam Kadaan Hanya sehat Ketika sakit Takwa pun hilang Mesti Demikian Kita sakit Kita sehat Ketakwaan tidak boleh hilang Hanya berkurang Barangkali gak ada masalah Ketika kita Sakit Ketakwaan kita Sedikit berkurang Sedikit Mungkin Apa namanya Tidak tepat waktu Itu gak ada masalah Tapi tetap Ketakwaan itu Kita lakukan Makanya Untuk menjaga Keistikamahan itu Ada beberapa Kiat yang mesti kita lakukan Ada beberapa Cara yang mesti kita lakukan Di antaranya Adalah kita berdoa Kepada Allahu Azza wa Jalla Agar diberikan Keistikamahan Ya muqalibal kulub Tabil qalbi ala dini Wahai zat Yang membolak-balikkan hati Teguhkanlah hatiku Diatas agamamu Ya musharifal kulub Sarif qalbi ala ta'atika Wahai zat Yang memalingkan hati Palingkanlah hatiku Untuk selalu ta'an Kepadamu Rabbana la tuziqqulubana Ba'da idha da'itana Rabbana hablana Mila dunka rahmah Innaka antal wahab Rabbana la tuziqqulubana Wahai rob kami Janganlah engkau Tergelincirkan hati kami Ba'da idha da'itana Setelah engkau memberikan Petunjuk kepada kami Rabbana hablana Mila dunka rahmah Wahai rob kami Berikanlah dari sisi engkau Rahmatmu kepada kami Innaka antal wahab Sungguhnya engkau adalah Maha Pemberi Kemudian setelah berdoa Apa kiat istiqamah itu lagi Kiat istiqamah itu adalah Kita tapakuh piddin Membelajari agama Allah Azzawajal Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam rewat Imam Bukhari Ya Man yuridillahu bihi khairan yufakuhu piddin Man yuridillahu bihi khairan yufakuhu piddin Siapa yang Allah kehendaki Kepadanya kebaikan Maka Allah pahamkan dia Tentang agama ini Makanya kalau orang yang ingin istiqamah Berarti kan ingin kebaikan Orang istiqamah itu Berada di atas kebaikan Kalau kita ingin selalu berada di atas kebaikan Berada di atas Keridoan Allah Maka tapakuhlah kita kepada agama Allah Kita mempelajari agama Allah ini dengan sebaik-baiknya Sehingga kita berada dalam kebaikan Yang berikutnya juga adalah Mencari teman yang baik Karena itu juga adalah cara kita Untuk selalu istiqamah Untuk langgang di atas jalan yang benar Untuk selalu berada di jalan ketaatan kepada Allah Yaitu memilih teman yang baik Karena apapun ceritanya Kita selalu namanya kita makhluk sosial Pastilah kita bergabung Pastilah kita bertemu dengan manusia yang lain Maka kita mencari Memilih Memilah teman yang baik Agar kita selalu Diarahkan Dibantu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu wa ta'ala Iya syukran Jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Teman-teman tadi Ternyata istiqamah itu Memang banyak Makanya banyak istilah ya Istiqamah itu berat Ya Karena kita harus ditentu selalu konsisten Dan ini istiqamah itu selalu taqwa Dimanapun kita Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dimanapun kita Kita selalu menghidup Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Terus kemudian juga Makanya ini Sulit ya kita lakukan Namun Bukan berarti tidak bisa kita lakukan Tidak mungkin kita upayakan Tidak mungkin Tidak kita usahakan Nah Bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah Yang pertama kita berdoa Kita berdoa Diberikan keteguhan hati Ya Allah Yang membalikan hati Teguhkanlah hati kami Di atas agamamu Ya kita minta Keteguhan hati Untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kalau bisa juga Kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh Yang lingkungan kita itu mendukung Circle Bahasanya sekarang circle gitu ya Circle kita itu mendukung Kalau kita melakukan Hal-hal yang positif Ikutin kajian Atau ya Kajian bersama Ngaji bareng Banyak lah Kita Gabungnya di Komunitas Atau lingkungan-lingkungan yang Seperti itu Kalau seandainya di keluarga kita Belum seperti itu Nah bisa jadi kita Yang mulai duluan Jadi keluarga kita Bisa mulai Ikut Bareng-bareng juga Untuk meraih keistikamahan tadi Atau meningkatkan Amal ibadah kita Ya Semoga terjawab Dan tercerahkan Buat sahabat-sahabat yang bertanya Ya sahabat kurang muslim Tidak terasa kita sudah Di penghujung episode 53 Banyak sekali wawasan Yang kita bahas Sama-sama Semoga menjadi Amal ibadah Bagi kita Dan amal jariah Apabila kita Mengajarkannya kepada orang lain Oke Sebelum saya akhiri Saya ingin mengiakkan terbida Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengedara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustad Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 Apabila antum semuanya Meliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panah agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Saya akhiri dengan doa Kapartu Majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyudallah ilahi ila Anta astagfiruka Wa atumulai Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!